Nah yang menarik di Oppo Blasher itu setiap lacinya itu pasti akan selalu ada tatakan untuk gelas teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan Anguners jumpa lagi dengan kita di channelnya Pak Depokan DS Custom Teman hari ini kita bakalan review salah satu unit ya atau kebo kepunyaan dari Abadidin Ini mobil sangat bersejarah teman-teman ini mobil sering dipakai berkegiatan untuk kesehariannya Abadidin ya Daripada lama-lama kita langsung saja review singkat hasil restorasi dari Pak Depokan DS Custom Kita lihat di bagian depannya dulu ya di bagian depan seperti biasa di bagian headlamp ini Sepertinya ini adalah headlamp dari bawaannya ini masih bertipe mata blok kalau biasa kita sebut ya Kemudian di bagian grill ini masih kinclong kinclong ya kinclong kinclong tuh kinclong kinclong Kemudian masih menggunakan logo dari Oppo Blasher Kalau kita lihat di bagian dalam sini ya sudah dilengkapi dengan ekstra fan tambahan Ini sepertinya ekstra fan yang di install untuk pendinginan mesin atau AC ya teman-teman Ada yang tahu kenapa ditambahin ekstra fan di bagian depan radiator Silahkan teman-teman coret-coret di kolom komentar oke Kemudian kita lihat di bagian bawah ini sudah dilengkapi dengan lampu senja Atau lampu fogglem tetapi lampunya ini variasi ya bukan lampu dari bawaan Oppo Blasher itu sendiri Kita lihat di bagian depan seperti ini kita coba lihat di bagian ban Ban dari Oppo Blasher ini menggunakan ban dweller ya Wow ini keren nih ban ini lumayan nih harganya teman-teman ya Ini ban yang berjenis HT tuh Ini tahu nggak teman-teman singkatan dari HT itu artinya apa Boleh dicoret-coret di kolom komentar Kemudian di bagian velg masih menggunakan velg orisinil Dengan ring 15 ya Bautnya juga masih 6 ya roda ini Bukan 7 atau 4 atau 5 Oppo Blasher itu semua jenisnya pasti berbaut 6 jumlahnya Oke di bagian bawah sini sudah dilengkapi dengan footstep dari bawaan aslinya Logo dari Blashernya juga masih terpasang jelas ya teman-teman Wow keren Akan tetapi spionnya ini belum electric mirror tuh spionnya ini masih spion yang biasa ya Ini mirip-mirip spion espas ya Kalau di mobil Jepangan teman-teman Oke disini juga sudah dilengkapi dengan talang air Yang bertipe semi big ya Yang bertipe semi big ya Atau yang bertipe setengah besar Karena talang air ini biasanya ada tiga tipe Ada yang small Ada yang sedang Semi besar Ada yang besar juga teman-teman tuh Ini complete di bagian belakangnya juga sama Di bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan satu set roof rack dari mobil Oppo Blasher ini Ini masih original tuh Yang menjadi menarik juga di bagian cat atas ini Itu belum ada kropos-kropos Belum ada jamur-jamur ya teman-teman Meskipun ini mobil kadang kita jemur di luar garasi Oke kita lihat ke bagian belakang teman-teman Bagian belakang sini masih seperti ini penampakannya Lampunya juga masih original ya Kemudian di bagian bumper juga sama Masih original dan catnya sepertinya ini sudah di repaint Menggunakan warna silver teman-teman Tuh platnya N ya N dari mana teman-teman Siapa yang tahu Boleh coret-coret di kolom komentar Seperti biasa mobil Oppo Blasher ini Untuk pemutaran ban serap Semuanya di kanan ya Seperti ini Tuh ban serapnya ada di bawah ya Tuh wow Ini hasil dari restorasi pada Pocanda S Custom Dimana restorasi ini meliputi Semua part yang ada di mobil Oppo Blasher ini Termasuk gardan pun ikut dicat teman-teman tuh Lihat ya warnanya sudah hitam Kemudian di bagian kenal pot Ini muffler-nya sudah ditambahi lagi Dengan muffler yang berjenis seperti ini ya Suaranya mungkin sedikit lebih gahar Oke seperti biasa di DOHC itu Selalu dilengkapi dengan whipper Bawaan aslinya Ini sudah terpasang di bagian belakang Oke Tuh di stiker ini Di bagian kaca belakang ini Sudah terdapat stiker Kebok Geneng Terus Back Belt Society Inkay ya Kebolawu juga Official Rescue Banyak sekali stiker-stiker yang sudah terpasang di sini ya Oke Kurang lebih seperti ini teman-teman Kalau kita lihat keseluruhan Di bagian mobil ini belum ada yang Bekas tertabrak Atau belum ada lecet-lecet yang sangat signifikan ya Mobil ini masih sangat Original teman-teman Dan mobil ini katanya 100% Restorasi dari bengkanya pada epokan DS Custom Kita coba lihat ke bagian interior Nah teman-teman di bagian interior kurang lebih seperti ini Backlightingnya bawaan asli dari opel blazer di OHC Hanya saja sepertinya ini sudah dibalut dengan kulit sintetis Yang dikerjakan oleh abah encang yang di depan tadi ya Tuh Seharusnya ini dia Tidak seperti ini teman-teman Kalau originalnya itu Dia ada semacam blue-blue seperti ini nih Di atasnya sini Nah yang jadi menarik ini Meskipun kacanya belum electric mirror teman-teman Akan tetapi disini sudah terinstall panel atau pemutaran kaca untuk electric mirror Ya Mungkin ini hanya sekedar variasi ya teman-teman kurang lebih Kita lihat ke bagian sini Nah di bagian interiornya lumayan cukup mulus ya Cuman ini di bagian cover fuse atau seek ring ini tidak terpasang Mungkin jatuh atau lupa dipasang Atau mungkin tadinya bekas di service sama abah nih Jadi lupa kepasang nih covernya Di bagian interior depan dulu kita bakal review Saya masuk dulu Wah Jadi ingat mobil saya yang dulu teman-teman Si Bruno sekarang kenap Gimana ya keadaannya Oke kita lanjut review Di bagian depan ini dashboardnya sudah dibalut dengan kain atau kulit semi sintetis Di bagian kisih-kisihnya masih orisinil Warna aslinya juga masih keluar Warna abu Hanya saja disini sudah tidak dilengkapi atau mungkin tidak di install Tip ya teman-teman Tuh Disini tipnya dicopot Kayaknya mau diganti ya Pemutaran AC nya juga masih sangat orisinil Dan ini bersih banget loh teman-teman ya Ini pemakaian pribadi dari abah didin ya Pure Ini murni pemakaian pribadi dari abah didin ya Di bagian bawah konsul box juga masih orisinil Dan ini juga masih Oh masih wawak Kalau kata sundanya masih bagus Ada juga cover untuk pelindung dari kabel-kabel yang menjuntai di bawah dashboard ini ya teman-teman Ini juga lighternya terpasang Di bagian lacinya juga Lacinya ini masih lengkap Nah yang menarik di opel blaster itu setiap lacinya itu Pasti akan selalu ada tatakan untuk gelas teman-teman Jadi kalau misalnya ingin makan atau minum bisa disini loh Kita nyimpan gelas dua disini bisa Wow Udah modern ya di jaman itu Oke Kita tutup lagi Di bagian atas juga terdapat Satu set sun visor yang dimana ini 100% original Tuh Ininya juga masih blue drew ya Belum Kain seperti dari backlighting Atau Joknya ya Ini belum dibalut nih sun visornya masih original teman-teman Tuh Ya Ini masih original Kita pasang lagi Di bagian handle nya ini sudah dilengkapi dengan Kain bawaannya ya Oke Kemudian di bagian plafon nya juga Masih original dan sangat bersih ya Keren kan Ini kokpit nya masih fungsi semua teman-teman ya Tuh Ini Kemudian disini juga masih lengkap tombol-tombol nya Ya Di bagian handle ini juga Masih bagus ya Rem tangan nya juga masih Masih page Teman-teman Oke Engsel nya ini enak nih Teman-teman Engsel OPPO Blaster itu biasanya banyak yang masalah Kalau Usia-usia nya sudah lebih di atas dari 20 tahun ya Seperti yang kita tahu Engsel nya ini Di OPPO Blaster itu terdapat 2 engsel nya Atas bawah Kita coba tutup pintunya masih enak gak teman-teman Wih enak Oke Kita coba lihat review ke bagian kemudi Nah Ini juga sama ya Di back leading ini Sudah dilengkapi dengan kain kulit sintetis Ini sudah di rekondisi Atau restorasi Di bagian kacanya juga sama Ini masih tebal-tebal Ini enakin sekali teman-teman Dari catnya juga Mulus ya Mulus teman-teman Tuh Luar dalam Ini di bagian jok belakang Seperti biasa di OHC itu Terdapat 2 seat jok yang terpisah Di bagian belakang Oke Hanya saja mungkin ini tidak dilengkapi dengan karpet Karpet eksternal Ini di bagian belakang Seperti ini Kurang lebih teman-teman Ada Apa namanya Sensor dari anti embun Masih tetap terpasang dengan baik ya Kurang lebih seperti ini Kita coba lihat Kambil detail yang lain Kita coba lihat di bagian mesin ya Di bagian mesin OPPO Blaster ini Yang dimana Kata Badidin Sudah direkondisi 100% Dari pada epokan DS Custom ya Kita coba lihat di bagian depannya Di bagian mesin ini Terdapat Satu buah aki baru ya Teman-teman tuh Ini akinya terakhir itu Tanggal 12 bulan 3 2022 ya Jadi kurang lebih Ada sekitar 6 bulan yang lalu Ini aki baru ganti ya Kemudian disini juga dilengkapi dengan Cover-cover Atau Filter Saringan udara Dari OPPO Blaster Bawaan aslinya Yang dimana Ini juga sudah Direkondisi Warnanya juga masih cerah-cerah Berhubung ini Kebul ya teman-teman Atau berdebu Jadi mohon maaf Kurang lebih seperti ini ya Karena ini belum kita cuci Nah Di bagian ICM ini Ini yang sedikit berbeda ICM ini Sudah dilengkapi Atau sudah dimodip Dengan ICM yang bertipe seperti ini Tau gak teman-teman ICM seperti ini Dari produksi mana Mungkin boleh Dicoret-coret di kolom komentar ya Yang tau oke Di bagian reservoirnya juga masih bagus Ini masih original Dari GM Belum ada rembesan-rembesan Yang kita lihat disini Master remnya juga masih original Waster remnya juga masih original Fluid power storingnya juga Masih original ya Kemudian kita coba lihat Di bagian mesin Di bagian mesin Ternyata Sangat 100% original Seperti biasa Yang menjadi keistimewaan Dari bengkel Pada epokan DS Custom Itu adalah Koil yang selalu dipindahkan Ke bagian atas Teman-teman Bahkan Kita juga Akan buatkan Dudukan Atau tatakan koil Yang akan dipindahkan Ke atas Kenapa Di pada epokan DS Custom Seperti itu Pertama Untuk memudahkan Cek pengapian Dari penunggangnya Yang kedua juga Memudahkan Dari mekanik Yang menangannya Ini Koilnya selalu dipindah Ke bagian atas Asalnya Ini kan di bawah Di bawah bagian mesin Sini Dan itu Memerlukan sedikit Tenaga Ide Dan waktu Yang cukup lama Untuk membongkar Satu buah koil saja Makanya Mekanik Daripada epokan DS Custom Berinisiatif Selalu memindahkan Koil yang tadinya Di bawah Menuju ke atas Sangat banyak sekali Manfaatnya Kalau kita harus Sebut satu persatu Lanjut teman-teman Di bagian sini juga Wasser fluidnya Masih original Masih bawaan Dari Opel Blasternya Itu sendiri Di bagian sini juga Tabung ACnya Ini dingin Ini dingin Teman-teman Berarti ini Berfungsi dengan baik ACnya Kurang lebih Seperti ini Di bagian mesin Opel Blaster Tahun 1998 Hasil Restorasi Dari Padepokan DS Custom Kurang lebih Seperti ini Mudah-mudahan Informasi yang saya Sampaikan Bermanfaat Ya Boleh di share Di like And subscribe Di channel Padepokan DS Custom Bilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video Yang lainnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax